Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Detak Capri Siang Kali ini kita sudah memasuki segmen bising atau bincang siang Dan saat ini di studio kita telah hadir seorang owner dari Bronis Kukus Langsung saja kita sapa owner dari Yonanda Bronis Kukus Yaitu Ibu Yosa Noviani atau biasa akrab di sapa Ibu Yosa Halo selamat siang Ibu Yosa Bagaimana bu kabarnya sehat ya bu siang ini? Alhamdulillah Alhamdulillah perjalanannya dari rumah ke sini lancar ya bu? Lancar amin karena saking bersemangatnya Saking bersemangatnya ya bu ya terima kasih ya bu udah hadir di studio kita pada siang hari ini Dan 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentunya seputaran Bronis Kukus nih Akan kita kulik mengenai Yonanda Bronis Kukus Oke bu memulai bincang siang kita pada siang kali ini Biar rileks dulu disapa dulu dong bu Boleh para pecinta Bronis Yonanda nih pasti udah mantengin udah nungguin Assalamualaikum Wr. Wb Saya owner dari Yonanda Bronis atau dulunya Ananda Bronis Selamat siang semua Oke selamat siang semuanya ya Oke tadi saya menangkap berarti dulu Ananda Bronis Sekarang Yonanda Bronis Sekarang kita sudah keluar hakinya untuk Yonanda Bronis Oke berarti ini juga diinformasikan para pecinta Ananda Bronis Tadi udah diinformasikan berlari ke Yonanda ya bu ya untuk labelnya aja ya Untuk rasa semuanya tidak ada yang berbeda Tidak ada perubahan Dijelaskan di awal ya Oke bu memulai ini bu Terjun ke bisnis ini bu sejak kapan sih bu? Kita ada di Batam itu dimulai di tahun 2007 Oke hadir di Batam itu tahun 2007 akhir? Masih rumahan sih Terus di 2008 kita mulai ada nampak penaikan, peningkatan Terus berarti ya sepertinya ini bisnis yang cocok buat kita gitu Oke berarti ini memasuki 15 tahun ya bu? 15 tahun Jalannya bisnis ini Insya Allah Oke luar biasa ya bu Masya Allah ya Oke berarti ini saya akan mengulik ini Bagaimana ini bertahannya selama 15 tahun ini ya bu Kita tahu dengan banyaknya sekarang kompetitor tentunya ya bu ya Hadirnya Bronis-Bronis yang lain juga UMKM yang lain juga tentunya ya Jajanan-jajanan kekinian Dan ibu Yosa ini bisa bertahan 15 tahun ini luar biasa ya bu ya Walaupun kita tahu itu pasti ada ya bu di kalikunya Apalagi kemarin pandemi sempat terdampak juga pastinya ya bu ya Oke kita akan membahas nih Bronis-Kukus Bu untuk Bronis Jalan-Jalan ini ada berapa varian rasa bu atau ada berapa jenis? Ada kita ada 8 jenis varian Ada coklat, ada pandan, ada stroberi juga Ada ketan hitam Kita juga punya rainbow Semua yang serba kukus Kemudian kita juga ada aneka kek Seperti kek pisang, bolu, aneka bolu kampung juga kita siapkan Oke berarti tidak hanya ada Bronis ya bu ya Ada berbagai macam juga ya bu ya Sepertinya kita akan Oke kita akan tampilkan foto-fotonya Ini bu Ini Bronis apa nih bu namanya? Ini Bronis bakar Bronis kukus tadi ya bu ya Bronis kukus Beda ya? Bronis bakar Oke berarti itu ada taburan almond ya sepertinya bu ya Terus ini juga ada bolu gulung tape Bolu gulung tape Tengahnya slime nanasnya Itu rasanya jadi naik Wah ini cerah sekali Ini rainbow cake Rainbow cake Merona sekali ya bu Warna-warni Rainbow Oke Yang ini kita kasih nama dengan bolu gulung harimau Bolu gulung harimau Karena kenapa bu? Warnanya seperti harimau itu ya Corak-coraknya itu ya tentunya Seperti itu Oke Ini juga ada dessert Sekarang kita sudah hadir Dessert-dessert untuk anak-anak milenial Sekarang kan suka itu Dessert-dessert ya bu? Anak-anak kekinian ya bu? Berarti yang anda ini mengikuti zaman tentunya Insya Allah Nah ini bu? Ini produk ini namanya karipap ciri khasnya Melayu Ini lahirnya di waktu pandemi Karena produk-produk oleh-oleh Waktu itu kurang begitu Bukan tidak diminati Karena memang orang Perjalanan orang untuk oleh-oleh juga Berkurang pada saat pandemi ya bu Jadi Puncul lahirlah si karipap ini Lahirlah si karipap ini Dan sampai dating ini Antusiasnya juga Banyak peminatnya Si karipap ini ya bu Berarti karipap itu Dia sejenis apa bu? Epo-epo Kalau orang ini Tapi kalau Melayu Itu namanya karipap Isiannya Ada berapa macam? Ada ayam Ada sarden Ada telur Ada Kita juga yang manisnya Ada talas Oke Ya bu Sekarang Nina akan nanyakan Untuk pembuatannya nih bu Iya Tentunya pasti ada perhatian-perhatian khusus ya bu Ya untuk brownies misalnya Jadi bu untuk Brownies lah bu Ini kan utamanya Produk utama brownies nih bu Apa yang menjadi perhatian khusus Untuk produk brownies ini bu? Brownies ini memang kita Ada cita rasa kita sendiri ya Iya Itu kita lembut Kalau Ditaruh berapa hari pun Itu Enggak berubah Kelembutannya Terus kemudian kita juga Toppingnya yang berlimpah Ada coklat serut Yang disuka diminti hati Anak-anak Karena coklat serutnya Coklat serutnya Jadi seolah-olah Dia tuh makan Coklat beneran gitu Oke Berarti tentunya Yang sangat diperhatikan itu Cita rasanya ya bu Terus tadi Teksturnya tadi ya bu Lembut Sampai sekarang Nggak ada perubahan Konsisten Di tekstur dan rasa Itu yang dijaga terutama Berarti bu Untuk Pembuatannya ini sendiri bu Dalam satu hari itu Memproduksi berapa Banyak browniesnya bu? Untuk saat ini Kita 200-300 Tapi di weekend itu Kapasitas produksi Meningkat Meningkat Oke Nah untuk ketahanannya sendiri bu Kalau brownies ini Tahannya berapa lama bu? Untuk di suhu normal ya bu? Nggak di Suhu ruang Kita brownies Tiga hari Karena kita juga Nggak ada pemakaian Bahan pengawet Atau bahan-bahan lain Untuk tambahan ini Oke Berarti untuk Kalau yang curry pop ini tadi bu Epo-epo Sins epo-epo Untuk epo-epo ini Kita ada Dua jenis Yang goreng Itu memang untuk Tahan satu hari Kemudian kita produksi Untuk frozen Itu tahan 6 bulan Oh untuk frozen Berarti tersedia frozen juga Untuk epo-epo nya ya Oke Di depan kita ini Ada juga nih bu Ini Unyil-unyil Ini bu Roti Ini namanya butter cheese Butter cheese Ada butternya Kemudian ada Keju lelehnya Di dalamnya Oke Ada keju Mungkin ada Rasulnya Ada coklat ya Seperti ini Coklat Sama nanasnya juga Oke Langsung aja kita tanya ya bu Untuk outletnya Yonanda Yonanda ini sendiri Dimana aja bu Untuk outlet Sekarang kita masih Di Dapur produksi Di Legenda Malaka Itu tepatnya Di Ruko Legenda Jansen LJ4 nomor 3 Oke Mega Legenda Terus untuk Outlet kita ada di SP Plaza Kemudian ada di Bandara Hang Nadiem Kemudian ada di Punggur Dan juga Insya Allah kita Di botannya Akan buka kembali Karena dulu itu Sudah pernah buka Dan sekarang Karena penembing Kemarin tutup Sekarang kita Insya Allah Mau buka lagi Oke Tadi disebutkan Ada di bandara Berarti memang Target marketnya juga Memang ini sebagai Oleh-oleh ya bu Makanya Dibuatkan outlet Di sana Ibu Tertariknya di sana Karena wisatawan Wisatawan Oke Berarti bu Sekarang ini kan Kita tahu nih Wisatawan udah Mulai ini lagi ya bu Ya Naik lagi Meningkat lagi Kan Jaya lagi Alhamdulillah Berarti Ada kenaikan ya bu Dalam tingkat produksi Di Ini Di Yonanda ini Sekarang sudah mulai Banyak Permintaan Dari luar pun Sudah mulai Ada permintaan Yang Yang bawa hand carry Pun keluar Sudah mulai banyak Terus yang Yang kita harapkan Itu dari Pemerintah Kita gak Melancarkan Segala aktivitas Yang supaya Wisatawan Masuk ke dalam Dengan harapan Seperti itu Kita insya Allah Kita juga ikutan naik Para UKM Para UKM ya bu Oke baik Selain ini kita akan Menanyakan Untuk harga Itu yang sangat Ditunggu-tunggu Oke Tapi setelah Jadah berikut ini Oke pemirsa Yang kemana-mana Kita akan kembali Setelah lagi Baik terima kasih sodara Masih bersama kami Masih bersama kami Contohnya di segmen Bincang Siang Atau Bising Masih bersama dengan Ibu Yosa Noviani Owner dari Yonanda Brownies Kukus Bu Langsung aja nih bu Nina mau tanya bu Untuk range harganya sendiri bu Untuk brownies itu Dibanderol harga berapa Per kotaknya Satu porsi Untuk harga brownies Kita banderol Di harga 35 ribu Per kotaknya Itu sama bu Untuk semua varian rasa Coklat Strawberry Keju tadi sama Bolunya juga Bolunya juga 35 Pisang 35 Oke Untuk ini tadi bu Epo-epo Oke Untuk epok-epoknya bu Untuk epok-epok itu Kita Untuk isi 10 Itu Di harga 25 ribu Baik frozen Maupun goreng 25 ribu ya bu Ya Nah untuk Butter 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 cookies Ini makanan Anak-anak PT Biasanya ini Kita taruhnya juga Dikanting-kanting Perusahaan Itu Alhamdulillah Sudah lengkap Semua ini Di harga 4 ribu 4 ribu Oke Rasa kejunya Legit Oke Nah Berarti bu Tadi ibu Udah bilang Untuk anak-anak PT Berarti sejauh ini Apakah udah ada Kerjasama Sama PT-PT Yang ada di Batam ini bu Iya benar Kita ada masuk Beberapa PT Perusahaan Di Muka Kuning Di Batam Center Maupun Sampai ke Batu Ampar Malahan merambahnya Berarti Ini Untuk PT-PT Juga ya bu Bisa menghubungi Ibu Yosa Jika memang Mau bekerjasama Untuk mengisi Di perusahaan Untuk para Karyawannya Oke Untuk Ini sendiri tadi 4 ribu ya bu Untuk yang Desetnya tadi bu Yang untuk Millennial tadi Itu yang kekinian Ada Untuk Deset itu Sangat terjangkau Kita banderol Di harga 20 ribu 20 ribu Berbagai macam Rasa juga Oke Kita mix semua Kita mix semua Oke Sangat terjangkau ya bu Ini 20 ribu ya bu Berarti pemirsa Bisa berapakannya Hanya 20 ribu Berarti itu rasa apa tadi ya bu Ini ada red velvet Coklat Pokoknya semua rasa Sama tuh 20 ribu Oke Bu untuk promo Promo khusus nih bu Kapan bu Yonanda menghadirkan promo khusus itu Kita gak ada promo khusus Tapi setiap pembelian Yang di atas tiga Kita kasih diskon Di atas tiga Tiga kotak itu Kita banderol Di harga 100 ribu Untuk semua varian Oke Jadi gak ada Waktu-waktu promo khusus Yang untuk saat ini Kita keluarkan Tapi kita selalu Mengasihkan yang terbaik Buat konsumen kita Tentunya itu sudah Diberikan yang terbaik ya Dari bu Yosa ini Selaku owner Dari Yonanda Bronis Kukus ini Oke Bu Dalam Strategi penjualan Bu Dari awal Kerjunnya Bisnis ini Itu seperti apa Bu Boleh diceritakan Bu Sampai akhirnya Ketitik ini nih Alhamdulillah kan Maksudnya udah Itu seperti apa Bu Kita dari awal itu Memang Pengerjaannya Di rumahan Dengan Cara Tester ke teman-teman Ya Bukan Rinsinya buang-buang Tapi kita memang Memberikan Tester itu Untuk Mendapatkan yang lebih Besar lagi kan Tentunya Betul Betul Trik lah Trik ya bu Kita memberikan yang kecil Dengan harapan Mendapatkan yang besar Mengail lah Sepertinya kan Oke Kalau untuk zaman sekarang Bu kita Tentunya tahu Tidak terlalu Apa Peran media sosial itu Sangat penting ya bu Penting sekali Berarti Untuk saat ini Yonanda sudah Menggencarkan Melalui media-media sosial juga ya Sekarang kita Yang untuk online Kita sudah ada Gojek Instagram Ada TikToknya juga Kita sudah ada di Facebook juga Online Terus kita juga Sudah kerjasama dengan Shopee Shopee Food Berarti dengan beberapa Online-online shop Sudah bisa didapatkan ya bu Benar Jadi tinggal ketik Ananda Brownies Langsung keluar Langsung keluar Oke Berarti ini masih dirimain Ke para pemirsa Para pecinta Ananda Berarti masih namanya itu Ananda Brownies Jika masih mau searchingnya itu Ananda Brownies Untuk media sosial itu bu Untuk media sosial juga Ananda Brownies semua Oke Berarti Ananda Brownies Masih ya Ananda Brownies Oke Oke Baik Berarti untuk Jangkauan konsumennya sendiri Sudah Berbagai macam ini bu Dari mana saja Berarti ya Dari semua Apakah sudah keluar Negeri juga nih bu Sejak ini Sebelum Sebelum pandemi itu Kita ada beberapa Konsumen kita yang Yang rutin Yang selalu beli Dari Malaysia Maupun Singapura Itu yang Baik hand carry Maupun Kita titip gitu loh Oke Oke Bu Berarti untuk Produksi ini bu Ada hari-hari Tentu khususnya gak bu Adanya pembeludakan gitu Orderan Ya Memang Kalau kita pantau Secara Berkala ini Memang Kalau di weekend Seperti hari-hari besar Itu Luar biasa Insya Allah Ini apa Ada peningkatan Peningkatan produksi ya bu Oke Berarti untuk karyawan sendiri bu Sekarang total udah berapa Kalau karyawan sekarang Kita masih di 15 Itu udah termasuk yang Menjaga outlet Dan juga bagian produksi Iya Benar Terus Ada beberapa orang tambahan Yang pekerja harian Oke Nah Ini bagaimana bu Pembagian waktu ibu Dalam mengontrol outlet Outlet ibu ini Seperti apa Kesehariannya Ya memang kita Setiap hari Monitoring ya Monitoring sambil Pengantaran Karena produksinya Di satu tempat Jadi kita Setiap hari Pengantaran ke Masing-masing outlet Kita bisa sambil Discuss Sambil cerita Dengan yang Jaga outlet Seperti apa Dengan anggota yang jaga ya bu Kondisi di hotel Kita selalu Pantau Seperti itu Oke Berarti memang ibu Selalu monitoring Tidak lepas tangan Begitu saja ya bu Oke Bu ini kan tadi Kita tahu Bisnis ini udah bertahan Alhamdulillahnya Luar biasa 15 tahun ya bu Oke Itu bagaimana sih bu Mempertahankan suatu bisnis itu Bisa sampai Maksudnya itu Ketitik saat ini Boleh bu Berbagi tipsnya Pesannya Untuk teman-teman UMKM Yang lainnya itu Seperti Mungkin seperti yang lainnya juga ya Kita Rutin Walaupun Ada Kendala Kita tetap produksi Yang namanya konsumen Tetap kita jaga Mereka Walaupun kita Dalam Pembelian sedikit Maupun banyak Itu Yang namanya Ada orderan Kita kerjakan Dengan Antusias Jadi Tidak milih-milih Konsumen yang mana Kita tetap Menjaga mereka Masing-masing gitu Terus untuk Untuk Mengedepankan mereka itu Kita Selalu ada Apa Ada Komunikasi Di WA Maupun Kita By telpon Seperti apa Yang mereka Inginkan Dari produk kami Seperti itu Oke berarti Tentunya tidak menutup Untuk kritik dan saran ya bu Itu yang Memang membuat kita Menjadi lebih Baik lagi Kita butuh itu ya bu Kita butuh kritik dan saran Dari para konsumen Seperti apa kita Sebaiknya Bagaimana yang hari ini Oke baik Bu Yosa Tak terasa ya bu Kita sudah Ngobrol Sudah selesai Di waktunya Oke terima kasih ya bu Yosa Atas Kedirannya di studio kita Pada siang hari ini Terima kasih juga Terima kasih tadi udah Tips-tipsnya juga Udah disampaikan Bagaimana untuk bertahan Selama 15 tahun ini Dalam mempertahankan Bisnis Oke semoga nanti Kedepannya Mungkin sukses Selalu ya bu Pemirsa Dota Keprisiang Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Tara Gustina Dan seluruh tim yang bertugas Pamin undar diri Dan sampai jumpa Terima kasih atas kebers۔ Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih telah menonton!